What's up, hey what's up guys, balik lagi bersama gue Wawmars, pastinya disini ya guys ya Nah so guys, dalam kesempatan video kali ini gue akan membuat konten cara setting custom hoodie Untuk disini gue akan men-setting 3 custom hoodie ya guys ya Untuk player 2 jari, 3 jari, dan 4 jari guys Karena ini lumayan banyak yang request dan mohon maaf banget ini agak lambat upload videonya Ya sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa like video ini sebaik-baiknya Temu silah 1000 like sampai 5000 like guys, supaya gue tuh lebih semangat buat konten ke depannya Dan jangan lupa juga komen di kolom komentar di next konten, kita bikin konten apa yang nanya Bisa langsung kalian komen di kolom komentar, nanti gue respon Ya tanpa berosobasi, langsungnya kita masuk ke inti videonya Wawmars, let's go Yoi, nah kita sudah masuk di dalam videonya disini guys Atau cara setting custom hoodie Untuk disini bisa langsung kalian masuk di custom hoodie terlebih dahulu Untuk disini gue akan men-setting cara setting custom hoodie untuk player 2 jari disini guys Karena ini lumayan banyak juga yang request Dan untuk tombol tembak kiri ini boleh kalian gunakan ataupun tidak ya Ini jarang juga guys, kalau player 2 jari itu menggunakan tombol tembak kiri Tapi kalau kalau itu terbiasa, boleh guys menggunakan tombol tembak kiri ya Intinya itu senyaman kalian Tapi ini tombol lumayan penting juga Nah untuk disini gue akan men-setting dari tombol-tombol yang sebelah kanan guys Untuk disini gue akan geser tombol tembak ya terlebih dahulu Untuk disini gue akan men-setting dari tombol jongkok guys Untuk ukuran tombol jongkok bisa karena menggunakan 82 Untuk letaknya bisa kalian letakkan di bawah ya guys ya disini guys Nah disini kurang lebihnya Nah untuk ukuran tombol loncat juga sama guys 82 Nice 82 Untuk letaknya bisa kalian letakkan di atas tombol jongkok Disinilah kurang lebih ya guys Nah untuk tombol scoop ini bisa kalian letakkan di atas tombol loncat guys Untuk ukuran itu terserah kalian Inti itu senyaman kalian Dan untuk tombol senjata ini atau tempat pengganti senjata ini guys ya Untuk ukurannya disini gue menggunakan 75 Ya next kita masuk di tombol tembak guys Ini tombol lumayan penting guys Disini wajib kalau itu harus pintar ya dalam setting tombol tembak ini guys Atau tepat lagi sih ya dalam meletakkan tombol tembak Kalau kalau itu sampai salah dalam meletakkan tombol tembak ini Biasanya tombol sering tidak kepencet guys Itu akan menyebabkan tombol sering tidak kepencet ya Yang menyebabkan karena itu kalah dalam perang jarak dekat maupun perang jarak jauh Untuk cara meletakkan tombol tembak Udah sering banget gue bahas guys Disini gue akan bahas sedikit saja Untuk langkah yang pertama bisa kalian kecilin tombol tembak terlebih dahulu Nah kalau sudah seperti ini Ukur jari jempol kalian guys Nah untuk disini jari jempol gue itu pas disini guys Nah untuk letaknya di tengah-tengah saja ya Tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu ke bawah Untuk rekomendasi ukuran tombol tembak yang tepat menurut gue Boleh kalian setting tombol tembak itu dari 40 sampai 60 mentoknya guys Itu sedang-sedang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Untuk disini gue akan menggunakan ukuran tombol tembak itu 52 Karena pas itu di hp gue Nah itu tergantung hp sebenarnya guys Kalau hp kalah itu besar bisa kalian menggunakan ukuran tombol tembak itu Dari 52 sampai 58 Dan kalau hp kalah itu tidak terlalu besar Bisa kalian menggunakan ukuran tombol tembak itu di atas 40 Dan di bawah 50 guys Ini itu tergantung lebar hp sebenarnya guys Sekalian itu men-setting ukuran tombol tembak itu ya Untuk disini gue akan menggunakan ukuran tombol tembak itu 52 Nice 52 guys Ya next kita masuk di tombol-tombol yang di sebelah kiri guys Untuk tembak-tbak tembak ini bisa kalian letakkan di atas aja ya Disini lah guys kurang lebih ya Untuk tombol-tombol yang di sebelah kiri Disini gue akan bahas dari tombol lari guys Untuk tombol lari ini bisa kalian seratusin guys Tapi transparan ya guys ya Agar tidak mengenggu layar Intinya itu kalian men-setting custom mode itu Senyaman kalian guys Kalau kalau itu sudah nyaman dalam Men-setting custom mode Pasti kalau itu akan lebih mudah guys Dalam bermain Maupun kalau itu akan lebih mudah dalam berhadapan dengan musuh Untuk letak tombol lari bisa kalian letakkan disini guys Dan untuk tombol food app on sweet ini bisa kalian letakkan disini guys ya Nah di sebelah kanan tombol lari guys Dan untuk tombol tembak kiri ini bisa kalian letakkan di atas aja Untuk tombol granat ini bisa kalian letakkan di bawah aja guys ya Dan tombol tembak kiri ini boleh kalian gunakan Ataupun tidak ya Itu sih terserah kalian sebenarnya Itu disini gue akan meletakkan di atas aja guys Nah untuk tampilan custom mode untuk player 2 jarinya itu kurang lebih begini guys Dan kalau kalau itu ingin glow wall terlihat lebih cepat Bisa kalian meletakkan tombol glow wallnya itu disini guys Nah disini Nah untuk tombol tembak kirinya bisa kalian letakkan disini Disini kurang lebih ya guys ya Nah seperti ini guys Boleh kalian menggunakan tombol could happen sweet ataupun tidak ya Karena jarang guys player 2 jari itu menggunakan tombol tembak kiri ataupun tombol could happen sweet Tapi ada ya Untuk tombol could happen sweet ini bebas gitu boleh kalian letakkan di atas ataupun disini ya Nah untuk tampilan custom mode kurang lebih begini guys Ada 2 ya Ya next kita masuk Di cara setting custom mode untuk player 3 jari Nah untuk disini kalau kalau itu bermain 3 jari Pasti kalau itu menggunakan tombol could happen sweet dan tombol tembak kiri guys Biasanya tombol could happen sweet ini kalian tekan dengan telunjuk kiri kalian ya Nah untuk tombol glow wall ini bisa kalian letakkan di bawah aja guys Tempat yang tadi ya Disini kurang lebih ya Untuk tombol could happen sweet ini disini guys Untuk ukurannya 100 ya guys ya Bisa kalian setting dikit-dikit Apalagi kalau itu pemula guys Ingin bermain 3 jari ya Bisa kalian menggunakan custom mode ini Nah seperti inilah guys kurang lebih untuk tampilan custom mode 3 jari Kalau kalau itu ingin bermain one shoot Bisa kalian memindahkan tombol loncatnya itu di kiri guys Ini berfungsi atau bertujuan Karena itu akan lebih mudah dalam memutar layarnya Kalau one shoot itu kan harus cepat guys dalam memutar layarnya guys Untuk disini rekomendasi Kalau kalau itu suka bermain one shoot Bisa kalian meletakkan tombol loncatnya itu di sebelah kiri guys Untuk letaknya bisa kalian letakkan disini Bisa kalian agak setting dikit ya Nice Nah seperti inilah guys Kurang lebih untuk tampilan custom mode 3 jari Ada 2 juga guys Bisa kalian gunakan ini ya Kalau kalau itu ingin belajar one shoot guys Pokoknya 90% kalau itu akan lebih mudah dalam melakukan trick one shootnya Ya next kita masuk di custom mode 4 jari guys Atau cara setting custom mode untuk player 4 jari Untuk disini gue akan men-setting custom mode 4 jari itu seperti custom mode yang sering gue gunakan ya Untuk tombol jongkoknya bisa kalian letakkan disini Soalnya disini kan kita bermain 4 jari guys Untuk nama-nama teman bisa kalian letakkan di bawah aja Untuk ukuran tombol jongkoknya 100 guys Nice Nah seperti ini lah guys Tampilan custom mode yang sering gue gunakan ya Boleh kalian gunakan kalau kalian itu ingin belajar bermain 4 jari Boleh digunakan custom mode ini guys Karena ini bagus lumayan guys ya Jari kita itu pas dapet satu-satu guys Bisa langsung di screenshot guys Ya mungkin segini saja seputar cara setting custom mode dari gue Bila ada salah kata atau salah ucap Bisa kalian itu tambahkan di kolom komentar Karena gue ini juga pemula sering melakukan kesalahan Ya see you next video gue wahmars Terima kasih Enjoy Bam Ketemu lagi di next content guys Love you all Bye bye